Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua jumpa lagi di Jona Cemilan Di video kali ini aku bikin bubu serintil Ini cocok banget untuk ide jualan saat ramadhan nanti ya Untuk bahannya ekonomi secara bikinnya simple Untuk harga jual juga lebih murah ya Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara buatnya Serta harga jualnya berapa Yuk simak terus videonya sampai selesai ya Kita langsung aja ke cara membuat Pertama disini aku udah siapkan panci Masukkan 2500 ml air Tambahkan 3 lembar daun pandan Ini dimasak hingga mendidih Setelah mendidih selanjutnya Masukkan 250 gram sagu mutiara Aduk-aduk hingga rata Supaya tidak menggumpal bagian bawahnya Ini dimasak selama 10 menit ya Setelah mengapung selanjutnya matikan api Dan diamkan selama 30 menit Setelah 30 menit didiamkan Ini dimasak kembali Sebelumnya diaduk-aduk ya Supaya tidak menggumpal Setelah mulai mendidih Masukkan 1 sendok teh garam 200 gram gula pasir Kalau yang suka manis bisa ditambah 50 gram ya Untuk pengental disini aku larutkan 3 sendok makan tepung tapioca Dengan secukupnya air ya Selanjutnya tuang ke dalam mutiara ini Diaduk hingga rata Jadi sambil dituang Sambil diaduk ya Nah setelah mendidih Meletup-letup seperti ini Dan sudah mengental Ini sudah cukup Jadi untuk tingkat kekentalan Disesuaikan selera ya Tahap kedua ini bikin Candil ketan Siapkan 400 gram tepung ketan Tambahkan 250 ml air Ini aku pakai air hangat ya Nah ini diaduk hingga tersampu rata Dan kalis Jadi tuang airnya bertahap ya Setelah kalis seperti ini Selanjutnya dibentuk bulat-bulat Ini untuk tempatnya aku taburi dulu Dengan tepung ketan Lalu ambil adonan secukupnya Dibulatkan hasilnya seperti ini Lakukan hingga selesai Ini sudah selesai ya Siap untuk direbus Siapkan panci Masukkan 1 liter air Masukkan 3 lembar daun pandan Selanjutnya tambahkan 250 gram gula merah Dan 1 sendok teh garam Ini dimasak hingga gulanya larut Setelah gula larut Ini mau aku saring Supaya kotoran dari gula merahnya terbuang ya Nah ini kotoran dari gula merahnya Selanjutnya tuang kembali ke dalam panci yang sebelumnya Dan masak kembali Masukkan bola-bola ketan yang telah dibuat tadi ya Masak dengan api sedang Sampai mengapung Terus sekali diaduk supaya tidak menggumpal ya Nah setelah mulai mengapung seperti ini Dimasak terus sampai mengembang Setelah mengembang seperti ini Selanjutnya beri larutan pengental Ini dari 3 sendok makan tepung tapioca Yang aku tambahkan air Selanjutnya ini dituang sambil terus diaduk Supaya tidak menggumpal Nah setelah kental seperti ini Masak hingga tanak ya Disini aku tambahkan juga 1 salset santan instan Untuk santan ini jangan di skip ya Supaya hasilnya lebih kurih dan mantap Masak terus hingga kental Setelah mengental seperti ini Siap untuk disajikan Selanjutnya ini aku bikin bubur sum-sum pandan Siapkan 200 gram tepung beras Tambahkan 1 sendok teh garam Lalu tambahkan juga 1 liter air Ini dituang bertahap sambil terus diaduk ya Supaya tepungnya tidak menggumpal Untuk posisi kompor ini masih mati ya Jadi belum dinyalakan Tambahkan juga 3 sendok teh pasta pandan Selanjutnya tambahkan 1 liter santan kental Ini didapat dari 1 butir kelapa tua Aduk terus hingga tercampur rata Setelah itu nyalakan api dan masak Hingga mengental seperti ini Setelah mengental Ini diaduk terus ya Lalu kecilkan apinya Masak hingga tanak Tahap selanjutnya ini bikin santan kental Ini aku sudah siapkan 800 ml santan Tambahkan 1 sendok teh garam Tambahkan juga 3 lembar daun pandan Aduk hingga tercampur rata Ini dimasak dengan api sedang Sambil terus diaduk Supaya santannya tidak pecah ya Setelah mulai mendidih Ini masukkan larutan dari 1 sendok makan tepung maizena Dan 1 sendok makan tepung beras Aduk terus Supaya tidak menggumpal Dan masuk kembali Hingga mendidih lepas seperti ini ya Setelah mendidih lepas seperti ini Matikan apinya Lalu dinginkan Nah ini dia hasilnya Ada bubur mutiara Bubur candil Dan bubur sum-sumnya Nah ini untuk santan kentalnya Ini siap untuk dikemas Dalam posisinya sudah dingin ya Nah untuk cupnya disini Aku pakai cup ukuran 300 ml tin wal Alasi dengan daun pisang bagian bawahnya Selanjutnya isi dengan bubur sum-sum Lalu bubur mutiara Dan bubur candilnya Untuk bubur candil Satu cup ini Aku beri Tujuh putir ya Ini dia hasilnya Lakukan hal yang sama Untuk harga jual Serta perhitungannya Nanti aku tuliskan Di deskripsi box video ini Jadi teman-teman Tinggal cek deskripsi boxnya ya Untuk harga jual Disesuaikan dengan harga bahan Daerah teman-teman Jadi supaya tidak terlalu mahal Atau terlalu murah ya Setelah selesai Jangan langsung ditutup Tunggu dingin dulu ya Selanjutnya ini Mau aku bungkusin Untuk santan kentalnya Untuk satu bungkus ini Aku beri Satu setengah sendok sayur Lalu diikat Lakukan hal yang sama Hingga selesai Alhamdulillah Ini udah beres ya Ini dia Bubur sum-sumnya Mau aku cobain Aku ini Beri santannya dulu Cobain dulu ya Bismillah Ini enak banget Manisnya pas Dan untuk gurihnya Santan ini berasa banget Jadi untuk di santan itu Pakai tepung beras Jangan di skip ya teman-teman Nah untuk santan ini Aku masukkan seperti ini ya Insya Allah ini bersih Karena nanti bakal Aku bagikan Untuk anak-anak Jadi supaya Santannya tidak terpisah Jadi aku masukkan aja Setelah dingin Selanjutnya ini langsung aku tutup Dan aku beri sticker juga ya Beri sendok Nah untuk sendok ini opsional Mau pakai mau enggak itu Sesuaikan selera Lakukan hal yang sama Hingga selesai Kalau bubur sum-sum ini Bisa ditaruh di Showcase ya teman-teman Tapi lebih enaknya sih Kalau disajikan hangat Nah ini udah selesai Selanjutnya Mau aku kemas Nah untuk bikin Bubu serintir ini Untuk awal mungkin terlihatnya Lebih ribet ya Tapi kalau menurutku Ini enggak Jadi kalau udah dijalankan itu Cepet aku bikin jam 6 pagi Jangan jam 8 itu Aku udah beres semua Ini jam 10 Udah beres ngemas Siap untuk diantar Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Sudah menyimak videonya Enggak selesai Mohon naaf Bila ada salah kata Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih hmmm